Halo guys, pada video kali ini kita mau bikin sebuah stop kontak yang sangat bermanfaat, terutama untuk tukang servis. Alat-alat yang dibutuhkan, pertama tentu saja stop kontaknya. Ini supaya lebih mudah saya menggunakan stop kontak yang isi 1, atau bisa juga digunakan stop kontak yang lebih dari 1 ya. Dan selanjutnya adalah fitting lampu pijar atau lampu bohlam, seperti ini. Ada 2 pin, dan di stop kontak ini pun ada 2 pin. Dan yang ketiga kita sediakan stacker atau colokan, seperti ini. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kita ukur seperti ini, dan yang satu kita potong. Oke, kita potong di sini. Dan untuk kabel potongannya, jangan dibuang, nanti bisa dimanfaatkan. Kita kupas kabelnya. Lalu kita pasang ke salah satu pin. Oke, seperti ini. Kita kencangkan bautnya. Ya, sudah terpasang. Seperti ini. Cuma satu dulu ya. Kemudian kabel yang satunya, ini kita pasang di stop kontak. Ini juga ada 2 pin di stop kontak ini. Kita buka dulu, karena ini modelnya yang pasangnya di dalam. Untuk stop kontaknya bebas ya, modelnya. Dan juga isinya bebas. Yang penting, poin utamanya ada 2 pin. Kita pasang di salah satu pinnya. Oke, cukup seperti ini. Lalu kita kupas kabel yang satu. Dan kita pasang di salah satu pin. Kita pasang di sini. Oke, setelah terpasang. Seperti ini. Rangkaiannya ya. Lalu kita kupas kabel yang satunya. Dan kita pasang di pin yang belum ada kabelnya. Yang ini dulu. Oke, sudah terpasang. Kemudian yang satu. Ini ke stop kontaknya. Oke, sudah terpasang seperti ini. Ini kelebihan, tidak masalah. Nanti kalau teman-teman bikin, bisa yang lebih rapi. Ini hanya sebagai petunjuk saja. Rangkaiannya seperti ini ya. Oke, ini yang kabel coklat. Salah satunya langsung ke stop kontak. Sedangkan yang biru langsung ke fitting lampu. Sementara pin yang belum dipasang kabel tadi, disambungkan dengan kabel sisanya ini. Ini adalah stop kontak. Yang terpasang seri dengan lampu bohlam. Nanti kita lihat hasilnya. Dan manfaatnya untuk apa. Oke, selanjutnya kita sediakan papan kayu seperti ini ya. Kita bautkan dulu ke sini. Yang ini juga sekalian kita baut. Terima kasih telah menonton! Oke, selanjutnya kita tutup stop kontaknya. Dan untuk bagian bawahnya, ini sudah kita bikin seperti ini untuk tempat kabelnya. Oke, sudah hampir jadi alatnya. Untuk yang terakhir, kita siapkan sebuah lampu bohlam. Untuk mereknya bebas. Dan untuk wattnya, usahakan menggunakan lampu 100 watt. Ini lampu bohlam atau lampu pijar. Kita pasang lampunya. Oke, dan sudah jadi sebuah alat yang berfungsi untuk anti-jeglek. Ataupun juga berfungsi sebagai soft start. Ini sangat bermanfaat sekali, terutama untuk tukang servis TV. Jika kita sedang konservis TV yang kerusakannya jeglek terus saat dicolokin. Atau terjadi kerusakan corselet di regulator atau power supply. Maka meteran listrik kita tidak turun atau tidak jeglek. Dan ini pengamannya seperti ini. Ini berfungsi sebagai pengaman dan juga soft start. Kita buktikan. Ini adalah stop kontak yang asli PLN. Tidak ada apa-apanya, harus langsung dari PLN. Sedangkan ini adalah alat yang baru saja kita buat. Kita buktikan, kita colokin dulu. Oke, sudah kita colokin. Dan kita coba. Ini kita corseletkan seperti ini. Kita sambung langsung. Oke, saat ini kita colokin di stop kontak yang asli PLN seperti ini. Tentu saja akan langsung jeglek meterannya atau turun. Namun, jika kita colokin di sini. Di alat yang baru saja kita buat. Meteran tidak akan jeglek karena sudah ada pengamannya seperti ini. Kita buktikan. Oke, lampunya langsung nyala saat terjadi corseletting di sini. Kita cabut. Untuk tukang servis TV sangat bermanfaat ya. Terutama untuk menservis kerusakan bagian power supply atau regulator yang dicolokin anjelok terus atau jeglek terus meterannya. Ini sangat bermanfaat buat tukang servis atau teknisi lainnya. Kita coba lagi seperti ini. Dan kita coba untuk nyolokin solder atau alat lain yang normal. Kita coba untuk nyolokin. Oke, tentu saja berfungsi dengan baik. Tidak ada masalah. Oke, sudah jadi. Dan semoga bermanfaat.